hadirin sekalian kita masuk pada segmen yang ketiga yaitu pertanyaan moderator pertanyaan ini akan saya sampaikan lebih dahulu kepada Bapak Yusuf Kala hadirin pertanyaan akan saya ajukan lebih dahulu kepada Bapak Yusuf Kala adalah sebagai berikut pertanyaannya menyadari adanya kesenjangan yang lebar dalam kualitas sumber daya manusia dan penyebarannya di berbagai daerah di Indonesia serta daya saing SDM yang relatif masih rendah di pasar global maka bagaimanakah kebijakan Bapak untuk mengatasi hal tersebut di sisi lain sebagian dari SDM kita yang unggul justru memilih berkarya di luar negeri maka bagaimanakah pula upaya yang akan Bapak lakukan untuk mencegah mengalirnya SDM berkualitas ini waktu kita berikan 3 menit 3 menit mulai sekarang terima kasih Ibu moderator seperti kita pahami bahwa SDM yang tingkatannya berbeda tentu diakibatkan oleh pendidikan yang berbeda baik jumlah dan mutunya maka tentu langkah yang pertama ialah pendidikan nasional betul-betul menasional harus ada kesimbangan karena itulah ada pemetaan untuk bagaimana pendidikan di daerah tentu yang kurang kemudian ditingkatkan mutunya karena dia kurang begitu juga jumlah pendidikan juga distribusi guru dan fasilitas-fasilitas tentu diabaikan dujian dorongan agar masyarakat juga ikut dalam pendidikan itu yang kedua langkah-langkah pertukaran guru perlu dikembali diadakan sehingga guru-guru di daerah-daerah yang tentu kurang akan dibantu oleh daerah lebih kita mengaksesiasi Indonesia mengajar oleh Saudara Anies itu salah satu cara bagaimana memberikan suatu pemberataan daripada sumber daya manusia begitu juga lapangan kerja sumber daya manusia juga tergantung kepada kesenjangan ekonomi apabila ekonomi kita dapat harus diratakan baik di timur dan di barat maka faktor sumber daya manusia akan berubah jadi dua hal yang tentu pendidikannya dan proses ekonominya harus diperbaiki yang kedua tadi bagaimana tadi Ibu mengatakan tentang ada sumber daya manusia kita yang berkualitas oh ya memang dewasa ini ada kecenderungan sumber daya kita ke luar negeri bukan hanya yang kurang skill tapi juga yang skill ahli-ahli perminyakan kita banyak di Qatar ahli-ahli keakonten kita dari Singapura, di Hongkong dan sebagainya itu ada positif tentu ada negatifnya juga positifnya ialah mereka menghasilkan devisa yang cukup untuk dalam negeri negatifnya ialah kita kekurangan eksekutif-eksekutif yang handal solusinya ialah eksekutif oksi amba itu mendapat remunerasi atau gaji sesuai dengan skala profesinya bukan hanya dengan skala nasional tapi skala profesinya dia dihargai sesuai profesinya katakanlah ahli perminyakan kalau dia mendapat di Qatar atau di manapun jumlah tertentu maka dalam negeri tentu tidak perlu sama tapi suatu hal yang menyenangkan mereka untuk bekerja dalam negeri sehingga dia berbakti kepentingan nasionalnya tetapi kita juga tidak menghalangi mereka ke jalan luar negeri setidak-tidaknya mendapat pengalaman yang akan dibawa ke dalam negeri ada suatu jalan keluar yang sama tetapi seperti itu mereka harus dihargai para profesional itu sesuai profesinya bukan hanya sesuai pangkatnya tapi sesuai profesinya sehingga mendapat penghargaannya yang cukup dan mereka mau kerja kembali dalam negeri terima kasih terima kasih waktu masih 2 detik berikutnya kesempatan kami sampaikan kepada Bapak Hatta Rajasa saya ulang pertanyaannya menyadari adanya kesenjangan yang lebar dalam kualitas sumber daya manusia dan penyebarannya di berbagai daerah di Indonesia serta daya saing SDM kita yang relatif masih rendah di pasar global maka bagaimanakah kebijakan Bapak untuk mengatasi hal tersebut sementara itu di sisi lain sebagian dari SDM kita yang unggul memilih berkarya di luar negeri bagaimanakah upaya yang akan Bapak lakukan untuk menjaga hal tersebut waktu 3 menit 3 menit mulai sekarang terima kasih Ibu Moderator dari 125 juta angkatan kerja kita memang 46 persen masih tamatan SD oleh sebab itu struktur tenaga kerja seperti ini tidak ideal mengapa? karena hanya 8 persen lulusan perguruan tinggi yang masuk ke pasar kerja tidak bisa tidak kita harus meningkatkan APK perguruan tinggi dalam sampai 2019 setidaknya 40 persen sehingga aliran masuk adalah mereka yang skill dan memiliki knowledge persoalannya bagaimana yang 46 persen yang sudah ada di pasar agar mereka produktivitinya meningkat jangka pendek tidak ada lain kecuali meningkatkan balai-balai latihan dengan meminta kepada seluruh daerah-daerah otonomi untuk merevitalisasi dengan bantuan pemerintah pusat merevitalisasi balai-balai latihan agar kesenjangan mereka dapat kita atasi dengan meningkatkan skill karena ini sangat penting jangka panjang tidak ada lain adalah pendidikan pendidikan ini menjadi kata kunci untuk menghilangkan mengurangi kesenjangan yang kedua yang paling penting adalah menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru tidak boleh pertumbuhan hanya terjadi di Pulau Jawa oleh sebab itu kami mengembangkan ketika saya mengembangkan perekonomian master plan percepatan perluasan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dengan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru berbasiskan pada kekayaan lokal dengan demikian maka dibarengi dengan pusat-pusat keunggulan the center of excellence maka putra-putra daerah di tempat tersebut akan masuk ke dalam pusat pertumbuhan tersebut bekerja sambil mereka juga menikmati pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan keunggulan daerah masing-masing terhadap adanya tenaga kerja kita yang di luar ada dua pendekatan yang pertama kita bisa melihat dari satu sisi yaitu strategi pembangunan kita yang membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan di sini contoh yang paling konkret apabila kita mengedepankan menjual bahan mentah saja maka para inginir dan skill tidak akan bisa bekerja dengan mengembangkan value-added industry maka mereka akan tertarik pulang ke Indonesia strategi ini harus kita jalankan yang kedua adalah bisa saja kita dalam waktu yang sementara ini adalah pendekatan India mereka mengembangkan karirnya di luar akan tetapnya membuka market membuka pasar mengakseskan ke Indonesia dan pada saat yang tepat mereka akan pulang karena pembangunan ekonomi kita terus meningkat terima kasih terima kasih baiklah kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua dimulai lebih dahulu ke Bapak Hatta Rajasa kita sadari bahwa Indonesia telah menjadi pasar produk-produk teknologi asing padahal kita memiliki ratusan perguruan tinggi lembaga riset dan industri namun belum terlihat sinergi antara lembaga tersebut yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat apa yang salah dengan kondisi tersebut menurut Bapak dan bagaimanakah Bapak dapat mensinergikan pendidikan tinggi lembaga riset dan industri agar permasalahan tersebut dapat diatasi waktu tiga menit tiga menit dimulai dari sekarang terima kasih pengembangan pusat inovasi dengan pendekatan triple helix harus kita lakukan pertama government mengembangkan regulasi yang pro kepada peningkatan peningkatan knowledge masuk ke divusi pada sektor-sektor yang kita prioritaskan yang kedua pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan dananya untuk kepentingan-kepentingan riset yang bisa masuk ke dalam market yang ketiga pemerintah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan terjadinya percepatan program kewirausahaan sehingga invention plus entrepreneurship menjadi inovasi yang akan mengatasi persoalan-persoalan banjirnya masalah import di tanah air kita khusus masalah banjirnya import maka pemerintah menurut saya harus dan Prabowo-Hatta betul-betul apabila diberikan mandat oleh rakyat maka kita sungguh ingin mengedepankan seluruh sumber daya alam kita harus kita kelola based on value added tidak bisa lagi kita kembangkan pembangunan ekonomi yang tidak berbasis kepada knowledge oleh sebab itulah maka pendekatan-pendekatan industri untuk mengurangi ketergantungan import terutama yang bahan baku dan bahan penolong yang 78% dari import kita adalah bahan baku dan bahan penolong harus kita atasi dengan inovasi dengan triple helix adanya kerjasama antara lembaga-lembaga riset perguruan-perguruan tinggi dunia-dunia usaha dan pemerintah inilah yang kita kembangkan di dalam sistem inovasi nasional kita kita harus fokus konsentrasi yang kedua mau tidak mau anggaran riset yang hanya 0,1% dari GDP kita harus kita tingkatkan kami berkomitmen untuk menambah setidaknya 10 triliun untuk bagaimana mempercepat difusi knowledge masuk ke market di sektor-sektor yang kita unggulkan pangan energi transportasi kesehatan material untuk masa depan dan pertahanan oleh sebab itu dalam konteks ini dana tersebut bisa juga diambil dari swasta dimana spendingnya bisa kita masukkan dalam teks deductible dan ini sudah ada dalam undang-undang sisna siptex kita terima kasih waktu masih 11 detik Bapak akan menambahkan waktu masih 7 detik masih 5 detik masih tersisa baik terima kasih tadi waktunya masih tersisa cukup lama terima kasih berikutnya pertanyaan yang sama ditujukan kepada Bapak Yusuf Kala akan saya ulang lebih dahulu pertanyaannya kita sadari bahwa Indonesia telah menjadi pasar produk-produk teknologi asing padahal kita memiliki ratusan perguruan tinggi lembaga riset dan industri namun belum terlihat sinergi antar lembaga tersebut yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat menurut Bapak apa yang salah terhadap kondisi tersebut serta bagaimanakah Bapak dapat mensinergikan pendidikan tinggi lembaga riset dan industri agar teknologi strategis kita dapat berkembang dalam dan mengatasi permasalahan tersebut waktu 3 menit mulai sekarang terima kasih Ibu memang teknologi berjalan cepat perkembangannya sangat cepat IT contohnya berkembang 100% setiap 18 bulan jadi memang apabila kita tidak ikuti dengan benar kita akan menjadi konsumen daripada teknologi itu tentu beberapa cara yang datang tempuh pertama adalah kewajiban perusahaan asli itu transfer teknologi apabila Indonesia melaksanakan proyek-proyek itu contohnya apabila mereka ingin masuk ke Indonesia seperti industri mobil elektronik dan sebagainya mereka harus transfer teknologi kepada partner-partner Indonesia nya sehingga akan terjalin seperti itu yang kedua adalah harus ada non-tarif barier untuk suatu teknologi yang tidak mau kepada transfer teknologi itu berikutnya adalah bagaimana tadi dikatakan riset center kita yang terdiri daripada perguruan tinggi lembaga riset nasional atau para industriawan bagaimana kerjasama ini kerjasama ini memang harus saling mengikat bahwa perguruan tinggi yang begitu banyak harus ada fokusnya katakanlah UI fokusnya apa Ganyamada fokusnya apa ITB fokusnya apa sehingga mereka dapat memfokuskan risetnya sehingga dapat mempunyai suatu nilai yang besar kemudian bekerjasama dengan industri untuk dikembangkan itu itu merupakan pola yang dipakai di Jepang sehingga riset-riset perusahaan di Jepang itu lebih banyak di industri kemudian dibagi kita untuk kepentingan nasional lembaga riset nasional seperti BPPN LIPI apabila kita berbicara riset tentang pangan riset tentang energi haruslah lembaga riset pemerintah yang bersama kemudian lempia swasta bergabung dengan kemudian dibuat lembaga itulah sebenarnya tugas daripada kementerian riset untuk mengkoordinir itu nah dengan cara koordinasi itu semuanya mendapat bahagian dengan catatan bahwa setiap mendapat inovasi katakala patent maka perguruan tinggi harus mendapat share yang besar sehingga perguruan tinggi mendapat insentif di lain pihak saya setuju perusahaan yang ikut dalam riset itu mendapat tax deduction detik deduction itu penting agar dia mendapat bahagian juga daripada ongkos ongkos yang dikeluarkan itu menjadi bahagian dan bebas pajak sehingga dua-duanya mendapat insentif perguruan tinggi mendapat insentif mendapat share kemudian perusahaan mendapat tax deduction juga insentif sehingga apabila itu terjadi dapat mengembangkan teknologi itu di dalam negeri dan kemudian kebijakan pemerintah sekali lagi untuk mengutamakan pembelian atau kebijakan kita semua untuk memihak kepada perusahaan negeri hanya itulah cara untuk mengemukakan riset dalam negeri seperti itu sehingga ekonomi kita berjalan dengan kreatif terima kasih terima kasih terima kasih hadirin sekalian telah kita ikuti bersama jawaban dari para calon wakil presiden nah untuk selanjutnya kita akan menginjak pada segmen yang keempat namun sebelumnya kita ikuti jeda berikut terima kasih selamat menikmati